Intro Entah gegara iri sangat atau apa Tiba-tiba media Malaysia heboh usai melihat timnas U23 Indonesia Bantai Korsel Dan lolos ke semifinal piala Asia U23 2024 Mengejutkan media Malaysia sampai membuat pernyataan begini Namun sebelum kita bahas videonya Mohon subscribe dan like channel ini Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah subscribe Mimin ucapin terima kasih dan mari kita lanjut Ya guys Didasari rasa iri yang berlebihan Media Malaysia langsung kebakaran jenggot Dan tak mau mengakui kehebatan timnas Indonesia U23 Berhasil melumat Korsel Dan dipastikan lolos ke semifinal piala Asia U23 2024 Ya guys Media Malaysia bernama Onevo Otbalem tolak mengakui kehebatan timnas Indonesia U23 Yang berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U23 Hingga lolos semifinal piala Asia U23 2024 Seperti diketahui timnas Indonesia U23 Baru saja meraih kemenangan dramatis Atas timnas Korsel Di laga perempat final piala Asia U23 Sempat dua kali unggul lewat Brace Rafael Struitt Timnas Indonesia harus puas ditahan 10 orang pemain timnas Korsel Dengan skor 2-2 di waktu normal Hingga perpanjangan waktu 2 kali 15 menit Hingga akhirnya Squad Garuda Muda menang Adu penalty atas Korsel Dengan skor 11-10 Ya guys Timnas Indonesia pun memperpanjang sejarah baru Di piala Asia U23 2024 Untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 lolos ke ajang 2 tahunan ini Satu lagi Timnas Indonesia U23 Selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024 Jika menang di laga semifinal piala Asia U23 2024 Pada Senin 29 April 2024 Pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Squad Garuda Muda dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 Di semifinal timnas Indonesia akan menghadapi Pemenang laga timnas Uzbekistan U23 Versus timnas Arab Saudi U23 Yang saling bertemu malam ini Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Kemenangan ini sekaligus membungka media Malaysia Add on a fall out balem yang dilontarkan Medio Maret 2024 Saat itu timnas Indonesia senior baru saja Melewati ranking FIFA Timnas Malaysia Setelah 2 kali menang Atas timnas Vietnam di kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Media Malaysia tapi tidak rela Ranking FIFA Timnas Malaysia Di salib timnas Indonesia Media Malaysia ini mengatakan Baru rela menyebut timnas Indonesia Lebih hebat ketimbang Malaysia Jika squad Garuda sanggup menahan Korsel Layaknya yang dilakukan Malaysia Di piala Asia 2023 Dengan skor 3 sama Indonesia sudah di atas kita Di ranking FIFA Kalau Indonesia memang bagus Coba gelar laga uji Coba lawan Korea Selatan Jika tak bisa seri maka Malaysia Masih di atas Indonesia Tulis akun add on the fall out balem Pada 27 Maret 2024 lalu Hari ini akun di atas Meriple postingannya yang hampir Satu bulan lalu itu Yang mana setelah melihat Timnas Indonesia U23 menang Atas timnas Korsal U23 Media Malaysia ini pun Memasang emoji bingung Tanda seperti tarela prestasi timnas Indonesia Lebih oke ketimbang timnas Malaysia Hah kasian ya Ternyata gak hanya itu Di sisi lain Masih media Malaysia yang lain Yang bernama makan bola pun Ikut menyoroti kemenangan timnas Atas Korsal tadi malam Ya guys Media Malaysia Semuanya bola terkaget-kaget Atas apa yang dicapai timnas Indonesia U23 Benar-benar menarik perhatian Piala Asia U23 2024 Merupakan aksi pertama Timnas Indonesia U23 Di ajang 2 tahunan ini Di 5 edisi sebelumnya Skuad Garuda Muda Tak pernah lolos ke putaran final Hebatnya di penampilan pertama mereka Di Piala Asia U23 Skuad Asuhan Sinta Yang langsung lolos ke semifinal Pencapaian ini Tak pernah dipikirkan Banyak orang mengingat Skuad Garuda Muda Tergabung di grup neraka grup A Terbukti di laga pertama grup A Timnas Indonesia U23 Tumbang 0-2 Dari tuan rumah kotor U23 Hebatnya mental Marcelino Ferdinand Dan Konco-Konco Tidak turun Meskipun dicurangi oleh wasit Pada laga itu Di dua laga grup A selanjutnya Timnas Indonesia U23 Mengalahkan tim Kuad Australia 1-0 Dan Yordania 4-1 Dua kemenangan itu Mengantarkan Rafael Struik Dan Konco-Konco Lolos ke perempat final Piala Asia U23 2-30 2-2024 Sebagai runner Up group A Di sisi lain Jelang menghadapi Lawan berat Di laga semifinal Shin Taeyong Ogah berleha-leha Dan langsung pelajari Calon lawan Indonesia Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Taeyong Langsung tancap gas Untuk mempelajari Kekuatan calon lawan Timnya Di semifinal Piala Asia U23 2-30 2-2024 Juru taktik asal Korea Selatan itu Mengatakan Akan menyaksikan laga timnas Arab Saudi U23 Versus timnas Uzbekistan U23 Malam ini Ya guys Diketahui timnas Indonesia U23 Berhasil menembus Semifinal Piala Asia U23 Menariknya Tim Merah Putih Menorehkan catatan Manis itu Dalam keikut Sertaan Perdananya Di turnamen tersebut Shin Taeyong Mengungkapkan Timnya akan melakukan Pemulihan Setelah laga Melelahkan Melawan Korea Selatan Seiring dengan itu Ia mengatakan Akan langsung berfokus Untuk mempelajari Kekuatan calon lawan Timnas Indonesia U23 Besok kami akan Recovery pemain Saya akan menyaksikan Siapa yang akan Menjadi lawan kami Selanjutnya Kata Shin Saat konferensi pers Pas calaga Jumat 26 April 2024 Kami pernah Melawan Arab Saudi U23 Saat TC Pemusatan latihan Tapi sekali lagi Saya akan menyaksikan Pertandingannya Besok baru memikirkannya Sambung pria Berusia 53 tahun ini Ada pun Timnas Indonesia Ustrip 23 Berpeluang emas Untuk lolos Ke Olimpiade Paris 2024 Diketahui Tiga tim teratas Di piala Asia U2 30-2024 Secara otomatis Akan lolos Ke pesta olahraga Empat tahunan tersebut Tidak Tidak Tak Terima kasih telah menonton!